Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Adapun setelah itu Adapun setelah itu Jadi kitab wasiatul Mustafa ini merupakan wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW Maka dalam beberapa rewayat kita pernah membaca Rasulullah Muhammad SAW bersabda Aku adalah kotanya ilmu Dan Ali adalah merupakan pintunya Ini menggambarkan begitu dekatnya Sayyidina Ali kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Ada santrinya Gus Miftah yang bertanya Abah itu kan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali Kenapa kita harus pelajari? Karena Mafhum dari kitab ini Tidak hanya untuk Sayyidina Ali Tapi pemahamannya untuk semuanya Termasuk untuk kita Makanya kita harus memahami ini Kenapa? Karena isinya sangat bagus Maka kenapa Kitab sederhana ini saya sampaikan Supaya kita bisa Menjadi orang-orang yang meneladani Baik Rasulullah Muhammad SAW Maupun Sayyidina Ali bin Abi Ta'ale Bismillahirrahmanirrahim Kolaus ngendiko Sapa Sayyidina Ali Da'ani wis ngajak-ngajak yang engsun Sapa Rasulullah SAW Kanji Nabi Muhammad SAW Sayyidina Ali berkata Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW Pernah mengajak Sayyidina Ali Maka kemudian Saya menyepi Bersama Rasulullah Muhammad SAW Di kediamannya Saya lebih cocok Kalau untuk orang-orang terhormat Orang-orang yang luar biasa itu Mengatakan bukan di rumahnya Tapi di kediamannya Kalau bahasa santri kepada Kiyai Di tengdalam Tengdalamnya Kiyai Jadi bukan di rumahnya Kiyai Kalau ini Bifimang Zilihi Itu berarti Dindalami kanjeng Nabi Di kediaman kanjeng Nabi Fakolah Mongkongen dikosopo Nabi Limaring engsun Ya Ali Doh Ali He Sayyidina He Ali Anta utawisi Ramin ni sangkok-sangkok engsun Iku bimang zilati Kaya kedudukannya Haruna Nabi Harun Min Musa sangking Nabi Musa Alayhi Salam Ghoiro Annahu Liya 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 Saat temene Wae La nabiyya Orano nabi Bakdi Sausik engsun Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Mengatakan kepada Sayyidina Ali Ali Kamu Kepada aku Kata Rasulullah Bimang zilati Haruna Min Musa Seperti kedudukan Nabi Harun Dan Nabi Musa Kita sama-sama Tau lah Bagaimana dekatnya Nabi Harun Dan Nabi Musa Suksesnya Nabi Musa itu Karena disupport oleh Nabi Harun Makanya begini Dalam keluarga Kiyai itu Kadang-kadang Ada anak turun Kiyai yang terkenal Masyur Tapi ada yang Tidak Masyur Kadang-kadang Masyurnya orang ini Disupport oleh Orang yang tidak Masyur Disupport dari Apanya? Dari doanya Nah kesalahan kita itu Kemudian adalah Hanya melihat yang Masyur Sementara yang tidak Masyur ini Tidak dilihat Saya kasih contoh Kalau di Yogyakarta Di Yogyakarta itu Ada dua Individu Yang sangat menginspirasi saya Yang pertama adalah Badal Diri Pengasuh Pondok Pesantin Al-Mujadah Lempuyangan Bersama kakaknya Ini sama-sama putranya Dari Mbak Mbak Azari Mbak Azari Nah Hebatnya Badal Diri ini Salah satu Wasilahnya adalah Support dan doa Dari Kiyai Kiyai Hadi Mbak Hadi itu Bapaknya Gus Jaroh Teman saya itu Sementara Badal Diri itu Bapaknya Gus Karim Yang Ngujadah Di Pondok Ini dua orang ini Hebat kenapa? Badal Diri ini Hebat karena disupport oleh Oleh Mbak Hadi Nah Nabi Harun itu Men-support Nabi Musa Maka kenapa Nabi Musa itu Hebat? Karena Nabi Musa Mendapatkan support Dari Nabi Harun Nah Rasulullah mengatakan Kepada Ali Ali Kamu Kepada aku Itu seperti Kedudukan Harun Dan Musa Cuman saja Kepada Nabi Harun Kepada Nabi Harun Cuman saja Tidak ada Nabi setelah aku Karena Nabi Muhammad itu Adalah Khotaman Nabi Yin Nabi yang terakhir Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berwasiat Ini Saat temennya Engsun Usika Mekas Engsun Engsiro Al-Yawma Ono Eng Iki Dino Eng Dino Iki Bi Wasiatin Kelawan Wasiat In Anta Lamun Ono Sopo Siro Iku Hafitaha Ngerakso Siro Eng Wasiat Aista Hamidan Aista Mongko bakal Urip Sopo Siro Hamidan Kelawan Pinuji Wamutalan Mati Sopo Siro Syahidan Kelawan Mati Syahid Waba Asakalan Nange Aki In Siro Sopo Allah Gusti Allah Yaum Al-Qiyamati In Dalam Dino Kiamat Fakihan Halid Dadi Wong Pinter Ali Mantur Alim Disini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berwasiat Pada hari ini Wai Ali Aku berwasiat Kepadamu Kalau kamu bisa Menjaganya Kata Rasulullah Aista Hamidan Maka Kamu akan Menjadi Orang yang hidup Secara terpuji Awamutta Syahidan Dan mati Secara Syahid Jadi kalau Wasiat-wasiat ini Kemudian dilakukan Maka Akan menjadi Pribadi-pribadi Yang terpuji Linweh Luhur Dan Kalau toh mati Mati Dalam keadaan Syahid Wabasa Kalan Nange Keingsiro Soba Allah Gusti Allah Yaum Al-Qiyamati Fakihan Aliman Dan Allah Akan Membangkitkan Kamu Wai Ali Pada hari Kiamat Menjadi Fakih Dan Alim Wasiat-wasiat Ini Nanti akan Kita baca Bagaimana Kemudian Wasiat-wasiat Ini Ketika Kita Lakukan Kita akan Mendapatkan Keberkat Dari Dawe Kanjing Nabi Dan Dari Akhlaknya Sayidina Sayidina Ali Tapi mohon maaf Ya teman-teman Anda Barangkali Tahu Kelompok Yang namanya Syiah Syiah Itu Orang Yang Terlalu Mengkultuskan Sayidina Ali Maka Semua Sahabat Nabi Dari Abu Bakar Salah-salahkan Semuanya Bahkan Orang-orang Syiah Itu Ketika Ziarah Keroudoh Itu Kadang-kadang Tidak Mau Lewat Makamnya Kanjing Nabi Karena Disitu Ada Dua Makam Sahabat Yang Lainnya Abu Bakar Dan Umar Ini Tentunya Tidak Dibenarkan Orang-orang Yang Suka Menyalah-nyalakan Sahabat Rasulullah Itu Karamallahu Jaha Barangkali Ada Pertanyaan Begini Kenapa Kalau Abu Bakar Kalau Anda Terawah Itu Begini Kalau Diterawah Dikarakan Orang-orang Nahdiin Kalau Dikarakan Karamallahu Wajah Allah Memuliakan Wajahnya Sayyidina Ali Alasan Yang Diterima Yang Sering Saya Pahami Dari Guru-guru Saya Yang Pertama Sayyidina Ali Dimuliakan Oleh Allah Karena Dari Kalangan Anak Muda Yang Masuk Islam Pertama Kali Di Kalangan Ashabi Kunal Awalun Kemudian Yang Kedua Sayyidina Ali Itu Tidak Pernah Melihat Kemaluannya Sendiri Sayyidina Ali Tidak Pernah Melihat Kemaluannya Sendiri Jadi Kalau Belia Itu Kemaluannya Sendiri Tidak Pernah Dilihat Apalagi Punya Orang Lain Sayyidina Ali Itu Kalau Kencing Kalau Kumpul Dengan Istrinya BAB BAK Tidak Pernah Melihat Kemaluannya Sendiri Orang Koyawak Mualah Gowlawan Nguyuh Malah Gowlawan Nguyuh Wileng Semut Melompati Paker Melompati Genteng Seyidina Ali Itu Kalau Kencing Tidak Pernah Melihat Kemaluannya Sendiri Kemudian Kita Lanjutkan Jadi Kita Boleh Ngefans Sama Sayyidina Ali Tapi Jangan Menyalah Nyalahkan Sahabat Sahabat Yang Lain Semuanya Punya Maziah Punya Keutamaan Masing Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Syiah Syiah Tidak Boleh Di Indonesia Syiah Haram Di Indonesia Tidak Boleh Diteruskan Bismillahirrahmanirrahim Ya Doh Ali Man Seng Sopo Wangi Akala Mangan Sopo Man Alhalala Yang Barangkang Halal Sofa Mongkod Dadi Bening Opo Dinuhu Agamane Wong Warok Kolan Dadi Empuk Alus Opo Kol Buh Atine Wong Walam Yakun Lan Ora Ono Lidak Wadi Kedue Dongone Wong Kijabun Opo Kijabun Aling Aling Jadi Wasir Pertama Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Ali Wahai Ali Barang siapa Memakan Makanan Yang Halal Dengarin ya Ini bulan puasa Yuk kita belajar Mengkonsumsi Yang halal Walaupun Semuanya Serba Sulit Jangan Pernah Anda Mengatakan Cari Yang Halal Saja Cari Yang Haram Saja Susah Apalagi Yang Halal Anda Salah Mau Halal Mau Haram Semuanya Ada Jalannya Barang Siapa Makan Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Halal Sofa Dinuhu Maka Akan Jernih Agamanya Orang Yang Makan 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 Yang Halal Itu Akan Jernih Agamanya Artinya Apa Orang Orang Yang Senantiasa Melaksanakan Perintah Meninggalkan Larangan Itu Orang Orang Yang Makan Halal Kemudian Apa Hatinya Akan Menjadi Empuk Halus Gak Atos Gampang Dinasehati Dan Doanya Tidak Ada Aling Aling Tidak Ada Kijab Antara Dia Dengan Allah Doanya Langsung Diterima Artinya Apa Disembatani Makbul Barang Siapa Memakan Makanan Yang Halal Mengkonsumsi Konsumsi Yang Halal Makanan Yang Halal Maka Dia Akan Mendapatkan Tiga Perkara Yang Pertama Agamanya Akan Bening Artinya Apa Wongi Kipu Wena Dikandani Dijak Ngaji Mangkat Kontraweh Nengomah Manot Rasa Lungo Lungo Oke Warokok Kolbu Atini Empuk Halus Jadi Gampang Menerima Nasihat Diajak Ngaji Gampang Ada ngaji Online Semangat Untuk Ikut Ini Ciri Ciri Orang Yang Mengkonsumsi Makaran Yang Halal Maka Kenapa Saidina Ali Itu Cerdas Sampai Dikatakan Sebagai Nabi Muhammad Itu Kotanya Ilmu Saidina Ali Itu Pintunya Kenapa Karena Salah Satu Faktornya Ini Saidina Ali Selalu Makan Makaran Yang Halal Ini Pernah Pula Dicontohkan Oleh Imam Shafi Rodi Allah Dalam Ketika Dalam Sebuah Kisah Ketika Imam Shafi Ini Susah Hafalan Dia Sambat Sama Salah Satu Gurunya Namanya Kiai Wake Ini Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Facebook Teman Instagram Yang Sering Bertanya Gus Miftah Kok Saya Susah Hafalan Saya Menghafalkan Kok Susah Itu Salah Saya Dimana Satu Ketika Imam Shafi Itu Sambat Kepada Kiainya Salah Satu Kiai Imam Shafi Itu Namanya Kiai Wake Apa Yang Dikatakan Shafi Kepada Kiai Wake Saya Sambat Saya Berkeluh Kesah Kata Imam Shafi Kepada Kiai Wake Pak Kiai Wake Kulon Apalan Kok Susah Saya Itu Kok Susah Kalau Hafalan Ada Apa Ya Ini Pertanyaan Kawan Kawan Facebook Dan Instagram Yang Sering Tanya Ketika Kita Online Seperti Ini Kenapa Kok Kita Hafalan Susah Ini Jawabannya Menurut Kiai Wake Fa Ar Sadani Ilatar Kil Ma Asi Kiai Wake Memberikan Petunjuk Kepadaku Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Salah Satu Kemaksiatan Itu Apa Makan Jangan Makan Makan Yang Haram Saya Paling Tidak Suka Anda Mengatakan Yang Halal Aja Susah Yang Haram Aja Susah Apalagi Yang Halal Anda Salah Semuanya Sudah Dijatah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Meragukan Rizkinya Berarti Dia Meragukan Sang Pemberi Rizki Halal Konsumsi Yang Halal Kemudian Apa Kata Imam Sa'fi Ini Dia Menghabarkan Kepadaku Bahwa Sesungguhnya Ilmu Itu Bercahaya Ilmu Itu Bercahaya Makanya Coba Anda Lihat Orang-orang Yang Berilmu Itu Biasanya Wajahnya Munawar Bersinar Karena Orang-orang Yang Berilmu Itu Bercahaya Orang-orang Alim Itu Wajahnya Bercahaya Coba Anda Lihat Seperti Gusbah Wajahnya Bercahaya Coba Anda Lihat Orang-orang Yang Alim Semuanya Ustaz 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 Mansur Atau Ustaz 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 Orang-orang Yang Wajahnya Bercahaya Karena Orang Berilmu Itu Bercahaya Ilmu Itu Bercahaya Dan Yang Perlu Diingat Kata Imam Safi Dari Gurunya Apa Dari Yai Wa 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 Nur Allah Layuh Dalil Asi Dan Cahaya Allah Tidak Diberikan Kepada Mereka Yang Bermaksiat Rungok Nau Kuping Oh Ketemu Jawabannya Aku Ngapal Kekok Susah Karena Barangkali Kita Sering Bermaksiat Betul Kenapa Kita Ngapal Kekok Angelman Barangkali Kita Terlampau Banyak Maksiat Karena Menurut Kiyai Wakik Petunjuknya Kepada Imam Safi Seseorang Itu Tidak Akan Pernah Mendapatkan Ilmu Dan Dia Akan Susah Menghafal Kenapa Karena Belum Bisa Meninggalkan Maksiat Maka Dawih Anjing Nabi Kepada Sayyidina Ali Barang Siapa Yang Mengkonsumsi Perkara makanan Makanannya Halal Dia Yang Pertama Akan Jernih Agamanya Yang Kedua Akan Lembut Hatinya Dan Yang Kedua Doanya Tidak Akan Ada Hijab Dari Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Apa Kalau Dia Berdoa Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Kenapa Si Doaku Jarang Dikabulkan Enggak Mandi Mandi Padahal Allah Mengatakan Berdoa Lah Maka Kabulkan Waidah Salah Ibad Diva'in Nikorib Allah Itu Dekat Tapi Kenapa Kalau Berdoa Itu Kita Kadang Belum Dikabulkan Barangkali Ada Makanan Yang Haram Yang Menempel Di Tubuh Kita Saya Kasih Contoh Lagi Dulu Apa Belangkong Gua Belangkong Api Kocomotone Api Lu Begini Ada Cerita Ada Seorang Pemuda Namanya Mubarok Mubarok Ini Bocai Pintar Jujur Tapi Nganggur Pintar Jujur Nganggur Gak Punya Pekerjaan Iki Para Jumlo Jumlo Itu Aku Hidupku Hanya Pengen Cukup Saja Cukup Melihat Senyum Aku Bahagia Ada Seorang Pemuda Namanya Mubarok Ini Bocai Pintar Tapi Nganggur Dia Mencari Pekerjaan Lah Ketemu Dengan Seorang Juragan Pemilik Kebun Anggur Pemilik Kebun Anggur Dia Ketemu Pemilik Kebun Anggur Maka Kemudian Dia Ngelamar Ngelamar Pekerjaan Ketika Ngelamar Pekerjaan Ditanya Mubarok Isomu Apa Saya Nganggur Kamu Pengen Ngapain Pengen Cari Pekerjaan Apa Yang Pengen Kamu Kerjakan Apapun Saya Manut Pak Juragan Akhirnya Benar Dikasilah Pekerjaan Apa Pekerjaan Yang Diberikan Oleh Juragan Ini Kepada Mubarok Penjaga Kebun Anggur Saya Pengen Mengatakan Bagaimana Kemudian Pemuda Pemuda Itu Yang Menjaga Kehormatan Dirinya Yang Betul Betul Jujur Menjaga Untuk Tidak Apa Namanya Mengkonsumsi Hal-hal Yang Haram Dia Akan Menjadi Orang Yang Luar Biasa Saya Cerita Dari Ini Dari Mubarok Ayo Teman Temanku Jumlo Atau Siapapun Anda Kita Dengarkan Cerita Mubarok Akhirnya Apa Yang Terjadi Subhanallah Mubarok Menjaga Kebun Anggur Menjaga Kebun Anggur Ketika Beberapa Tahun Kemudian Juragannya Datang Ketempatnya Mubarok Kamu Sudah Kejar Di Sini Berapa Tahun Sudah Lama Juragan Coba Kalau Kamu Sudah Lama Saya Pengen Tes Kamu Tolong Carikan Saya Anggur Yang Manis Rasanya Manis Rasanya Kemudian Apa Dijawab Oleh Mubarok Dengan Cara Mencari Anggur Yang Manis Rasanya Kesana Kemari Mubarok Mencari Anggur Yang Manis Akhirnya Mendapatkan Anggur Diberikan Kepada Juragannya Juragan Ini Anggurnya Sudah Ketemu Silahkan Dinikmati Begitu Dimakan Oleh Juragannya Anggur Yang Diberikan Oleh Mubarok Itu Pait Rasanya Kecut Rasanya Juragannya Bilang Mubarok Anggurnya Tolong Dikanti Yang Lain Akhirnya Mubarok Cari Anggur Lagi Dikasih Kepada Juragannya Ternyata Tetap Kecut Cari Lagi Dikasih Kepada Juragannya Tetap Kecut Akhirnya Juragannya Kan Penasaran Hei Mubarok Kueki Kerjokor Raku Pirang Pirang Tahun Jogo Kebun Anggur Masa Kamu Tidak Bisa Membedakan Anggur Yang Manis Dan Anggur Yang Kecut Apa Jawaban Mubarok Mohon Maaf Juragan Kenapa Saya Tidak Bisa Memilihkan Anda Anggur Yang Manis Saya Dapatnya Anggur Yang Kecut Kenapa Saya Tidak Bisa Membedakan Antara Anggur Yang Manis Dan Anggur Yang Kecut Apa Jawaban Mubarok Karena Selama Ini Anda Memerintahkan Saya Untuk Menjaga Kebun Anggur Bukan Untuk Icip Icip Anggur Kerja Sekian Tahun Di Kebun Anggur Tidak Pernah Merasakan Anggur Karena Dia Merasa Diperintah Oleh Majikannya Untuk Menjaga Kebun Anggur Tidak Untuk Icip Anggur Rumah Naku Peng Jajal Isawak Muka Barangkali Raisa Ini Mubarok Masya Allah Kerja Bertahun Tahun Tidak Pernah Makan Anggurnya Ya Allah Kenapa Karena Dia Merasa Selama Ini Dia Diperintah Untuk Menjaga Kebun Anggur Bukan Untuk Icip Icip Anggur Maka Kemudian Apa Karena Kejujuran Mubarok Ini Dia Diangkat Sebagai Anak Mantu Oleh Juragan Anggur Ini Maka Makan Yang Halal Menjadi Penting Mubarok Tiap Hari Melihat Anggur Tapi Dia Ingat Perintah Dari Juraganya Itu Untuk Menjaga Kebun Anggur Tidak Untuk Icip Anggur Maka Maka Oleh Mubarok Tidak Dimakan Jajal Awak Ede Elah Ibu Ibu Irewang Ini Tonggone Mantu Rewang Sing Due Mahurung Mangan Sing Rewang Wis Warek Wis Warek Ini Betapa Pentingnya Kita Menjaga Asupan Gizi Kita Ini Agar Senantiasa Halal Tidak Mengkonsumsi Hal-hal Yang Haram Karena Makanan Halal Kata Rasulullah Itu Akan Membuat Agamanya Menjadi Jernih Hatinya Menjadi Lembut Dan Doa Doanya Tidak Ada Hijab Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Subhanallah Ngiri Saya Dengan Mubarok Saya pun Barangkali Belum Bisa Seperti Mubarok Belum Bisa Seperti Mubarok Tetapi Kita Dikasih Contoh Bagaimana Kemudian Mubarok Menjaga Kehormatan Dirinya Sampai Akhirnya Dia Dikahkan Dengan Anak Juraganya Sehingga Kemudian Mubarok Dan Istrinya Ini Melahirkan Seorang Pemuda Yang Luar Biasa Namanya Abdullah Bin Mubarok Anaknya Alim Alamah Maka Kamu Orang tua Pengen Anak-anaknya Ini Menjadi Anak Yang Luar Biasa Salah Satu Caranya Adalah Tolong Berikan Kepada Anak Mu Apa Riski Riski Yang Halal Sebagaimana Pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kanding Nabi Kepada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Oke Sudah saya Baca Terlalu Banyak Kita Masuk Kepertanyaan Pertanyaan Sebelumnya Kita Solawatan Dulu Dulu Hasbi Rabbi Jallallahu Maffi Kolbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu 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 Lailah Lailah Ha'illam Sekali lagi Hasbi Rabbi Jallallahu Maffi Kalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu Lailah Ha'illam Silahkan Kalau ada pertanyaan Kalau belum ada pertanyaan Kajian kitabnya Saya lanjutkan Ya Sekali lagi Untuk kawan-kawan Yang di rumah Kalau Anda Pengen membeli kitabnya Nama kitabnya Wasiyyatun Mustafa Wasiyyatnya Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Lailah Sallam Kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Ya kitabnya tipis Kita kaji setiap malam Insya Allah Kalau saya sehat Kita kajian seperti ini Oke Coba sebelum saya lanjutkan Saya baca pertanyaan Dari Instagram HBI Pertanyaan dari saudara Ridho Coco 11 Langkah awal Apagus Biar Jauh Dari Kemaksiyatan Kata Imam Shafi Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Maka kalau anda pengen Menjadi baik Salah satunya adalah Cintailah orang-orang soleh Orang-orang soleh Walastu minhum Walaupun anda bukan merupakan bagian dari orang soleh Minimal yang pertama Anda Seneng dengan orang soleh Kenapa kita harus mencintai orang soleh Kenapa kita harus mencintai orang soleh Dekatilah tempat-lebih Dekatilah tempat-tempat kebaikan Mulailah berkumpul dengan orang-orang yang baik Mulailah berkumpul dengan para ulama-ulamanya Allah Waalaikum Bimuja Alasatil Ulama Supaya kemudian kita Dibimbing oleh orang-orang itu Supaya menjadi baik Saya membenci orang-orang yang berbuat maksiat Kalau saya mengatakan yang saya benci itu bukan orangnya Tapi kemaksiatannya Orangnya kita rangkul Kemaksiatannya kita pukul Kemaksiatannya kita singkirkan Orangnya kita berbelukan Kita dorong mereka Kita support mereka Supaya menjadi orang-orang yang luar biasa Di hadapan Allah SWT Oke Dari Instagram seperti itu Pertanyaan biar imbang Dari Facebook Tadi Facebook sempat 6 ribu Ini tinggal 4 ribu Instagram 3 ribu lebih Terima kasih Dari Lumampah Ingginaris Gus Bripon Carani Mboten khawatir tentang rezeki Sehingga tak bisa terjaga Dari rezeki yang kurang baik Mas Lumampah dan kalian semua Kita itu hidup di dunia Karena keinginan kita Atau karena undangan Allah Saya pastikan Bahwa kita hidup di dunia ini Bukan karena keinginan kita Bukan karena keinginan orang tua kita Tapi karena kita diundang oleh Allah Kalau kemudian kita hidup di dunia ini Karena undangan Allah Berarti siapa yang bertanggung jawab Dengan rezeki kita Jawabannya jelas Allah Saya kasih analogi Kalau anda diundang tetanggamu Selametan Genduren Kamu gak usah repot-repot mikir berkat Kenapa? Karena berkat itu bukan urusanmu Tapi urusannya Sing undang Kewajipanmu tinggal berangkat Insya Allah Mesti kebahagiaan Asal lu gue Rapindah-pindah Gus Miftah diundang pengajian Gak pernah mikir amplop Gak pernah mikir sangu Kenapa? Karena Gus Miftah yakin Yang mikir amplop Yang mikir sangu Kewi panitia Yang ngajikan ini Orang ada amplop Orang ada sangu Malah aku kentean kuota Tapi rapopoh Mergo aku seneng karena awakmu Mergo aku pengen ngaji bareng-bareng karena awakmu Gula selamat bareng-bareng karena awakmu Jadi yang ngajikan ini Aku tidak ada yang amplop Tapi mergo seneng Kumarang seliramu Cintaku padamu Seperti koronavirus Tidak kelihatan Tapi serius Kamean kuota Ramasalah Tapi insya Allah besok Ada beberapa pengajian online begini Ada beberapa pihak yang mau ngasih sponsor support Lumayan Isong gitu ku kuota Isong tuh ku pulsa Isong ngaji kita perawatmu Rasa cerigis Orang runan Cerewat Tuman Tanyaan lain Ayo Apalagi pertanyaannya Apalagi pertanyaannya Guus saya fannya Guus Mirta Terima kasih Ijinkan saya foto bareng kamu Guus Suatu kebanggaan bisa foto bareng Ya sudah Kamu ambil HPmu langsung ini aja Capture Ketemu Rawiswa foto bareng Ya mudah-mudahan besok ada kesempatan untuk foto bareng ya mbak Ya siapa itu Kosong Nambak atau emas Tuh gak paham saya Doa saja mudah-mudahan corona segera berakhir Oke Abdul Jalil Guus ngaji Fatul Ijar Alah seneng Nengah Seneng Nah Ini ngaji sederhana W Dari Bagaimana hukumnya kita terima upah Dari hasil korup Tapi kita kerja dengan keringat kita Kalau kita tahu orang itu korup Ya jangan diterima Jangan diterima Itu nanti masuk perkara haram Nanti ini saya lanjutkan Kan tadi baru bahas yang halal Bagaimana kemudian kalau kita makan yang subhat Bagaimana kemudian kita Kalau makan yang haram Itu konsekuensinya seperti apa Itu ada semua disini Diterangkan di dalam kitab ini Hati-hati jangan yang haram lah Tahu itu haram ditinggal Gue secara menghindari Maksia di bulan puasa Dari HSB, HBTL Ini jeneng apa HSB, HBTL Ini jenengnya sangat gampang HSB, HBTL Apa yang terpaham Kan kalau bulan Ramadan itu Pintu-pintu surga semuanya dibuka Wahulikot abu-abunar Pintu-pintu neraka ditutup Wasufidati syayatin Setan-setan itu dipenjara Ini artinya apa? Kita beribadah di bulan Ramadan ini seharusnya nyaman Karena apa? Karena surgonya ngawih-ngawih Nerokone ditutup Setannya dipenjara Persoalannya Setannya dipenjara Awade melakukannya Koyok setan Tapi kamu sadar gak sih? Sadar gak sih? Kemarin-kemarin Kita sudah disuruh di rumah sebelum Ramadan itu Setia di rumah Kita hari ini mohon maaf Kita sudah Dirumahkan sebelum setan itu dirumahkan Kalau setan itu dirumahkan baru bulan Ramadan Tetapi kita semuanya sudah dirumahkan sebelum bulan Ramadan Kenapa? Bukan karena kita seperti setan Tapi karena untuk memutus penyebaran virus corona Jadi sebelum setan dipenjara Awade isti penjara takkan dan nih Supaya corona nih Orang Orang menyebar kemana-mana Oke Bagi pertanyaan dimana Saya izin mau tanya Saya tinggal di Korea Tanah di Korea Di Korea yang mau ditanami Di pupuk kotoran babi Apakah padi sayuran akan jadi haram? Ya tak pikir enggak ya Kalau kemudian dari pupuknya Contohnya begini Orang ngingu lele Lele itu kan kadang-kadang makanannya juga Telek juga Ya mohon maaf Tai Apakah kemudian lelenya menjadi haram? Enggak lah Kan itu tidak langsung ya Tidak langsung Enggak api Dwi Listanta Gus Melu poso tapi tidak melu sholat Poso tapi tidak sholat Rukun istanah itu kan ada lima ya Yang pertama adalah sahadat Sahadat itu seperti sandal Sepatu Kemudian sholat Sholat itu seperti celana Jadi orang yang telanjang Dia sudah bersahadat Orang itu sebenarnya telanjang Begitu dia bersahadat Maka ibarat orang telanjang Yang sudah menggunakan sepatu Begitu kemudian dia sholat Dia sahadat Dia sholat Ibarat orang telanjang Sudah pakai sepatu Tepas pakai celana Kemudian dia puasa Seperti pakai baju Kemudian dia zakat Pakai dasi Kemudian dia haji Pakai kopiah Pertanyaannya Kalau ada orang tidak mau sholat Tapi dia mau puasa Itu bagaimana Gus Itu ibarat orang telanjang Pakai baju dan pakai sepatu Berarti Oh ya wong Kentir Lucu mana Ragilem sholat Ragilem poso Ragilem sholat Tapi bentahkan haji Kui ibarat Wang wudho Nganggu sepatu Orang nganggu katok Nggak pakai baju Nggak pakai dasi Tapi pakai Kopi Pakai kopiah Ada orang Nggak sholat Ya kan Nggak puasa Tapi dia Karena hartanya banyak Sergap sedekah Ya ibarat Wang wudho Nganggu dasi Kentir Kentir Abah puasa Tapi nggak trawe Nggak apa-apa Puasa hukumnya wajib Trawe sunah Dan trawe Nggak harus dimejit Boleh di rumah Bahkan sekarang Dianjurkan di rumah Ya trawe saja Kiamulail Di rumah Kan nggak harus dimejit Kakan alasan Ini para suami Anda dites Kualitas Sebagai seorang Imam Dalam rumah tangga Anda Kalau Anda hari ini Menjadi suami Saatnya Anda Menjadi imam Bagi anak dan istrimu Bagi keluargamu Aku apaleng Mengkulhu Arwina Ghusus Rapopo Trawe Sengduh Mengkulhu Inakulhu 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 Rapopo Tanggera Ngadir Terima kasih Dari Marda Rubianto Facebook Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malam Gus Bengi Gus mau tanya Kalau puasa Pintu surga dibuka Lebar-lebar Pintu neraka Ditutup Setan-setan diikat Tapi kok masih ada Orang menggoda kita Di bulan puasa Apa setan yang berbujud Panusia Tidak ikut diikat Gus Setan berbujud Manusia Termasuk Awak Makanya Dari golongan Jin dan Golongan Jun Makanya Yang dipenjara oleh Allah Itu setan Dari golongan Jin Dari golongan Jun Ya awak Mugwi Wanjin Poso Malah Ganggu Ganggu Godong Godoh Pakaian Seksi Tawa Tawa Kenapa Jadi Ingin Itu ya Kemudian Pertanyaan Dari Instagram Iki Menas Gus Bener gak Pertengahan Ramadan Kiamat Ditunggu Cerewet Takun Soal Kiamat Persiapan Kita Untuk Menghadapi Kiamat Itu Apa Kiamat Itu Pasti Dan Gak ada Seorang Pun Yang Tahu Datangnya Coba Kemana Ada Orang Bilang Ini Besok Pertengahan Ramadan 15 Ramadan Akan Ada Meteor Menghantam Bumi Kita Buktikan Bener 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 Rakyat Susah Umat Susah Raya Semangan Kentaan Beras Bukone Sambil Bawang Karo Tempe Dada Dibudan Mudani Tanggal Lima Alas Kiamat Wala Cangkemmu Dul Dul Ya Dibuktikan Aja Kalau Hari Ini Banyak Yang Bertanya Sama Saya Apakah Bener Besok 15 Ramaduri Kiamat Kita Tunggu Kebenarannya Laksampe Orang Kiamat Berarti Ngomong Wimong Tony Boster Watton Munindobo Sebanter Becak Tanpa Per Watton Jeplak Tanpa Mikir Wirmat Aku Bungu Sengit Aku Seneng Ngerang Kiamat Kiamat Gak Gak Ada Yang Tahu Kiamat Datangnya Kapan Sampai Ngaji Ngaji Kiamat Kiamat Ayo Man Kau Mati Mati Kiamat Kalau Emang Tanggal 5 Itu Besok Kiamat Besok Tanggal 15 Akur Pengajian Tonton Kita Lihat Bener Nggak 15 Ramadud Kiamat Seneng Ngarang Ngarang 15 Ramadud Dunia Bumi Akan Diancurkan Oleh Meteor Ditabrak Meteor Anyway Bener Rasa Khawatir Allahumma Salli Ala Sayyidina Mohamad Tibil Kulub Wada Waihah Wa Afiyat Al-Quran Wajifai Hwa Nuril Absor Wadi Aihah Hoh Hoh Bulan Posok Matamu Mijak Wah Kuingang Godalil Mijak Kuing Ibadai Matan Eh Pasa Bentau Nggak bisa dipikir tidurnya orang berpuasa adalah ibadah kok yang ada dalilian nih oke lanjut kue lunga nalikane adankai malah mapan turuh sakarabmu dewe nuruti hawa nafsu mu engkau lupakan Tuhan mu mengejar dunia lupa akhiratmu apalagi nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan facebook dari FD Aditama assalamualaikum Gus mau tanya sekarang ini di facebook banyak postingan yang kesannya mengolok-ngolok ibadah dimasih karena corona mohon penjelasannya kalau saya termasuk orang yang taat dengan pemerintah, pemerintah mengatakan gak usah traweh dulu ya mana-mana saja, tapi kalau pondoknya Gus Miftah tetap traweh karena kita punya mejid dan yang traweh itu hanya santri sendiri itu pun dengan apa namanya protokol hermedis yang berlaku menjaga jarak cuci tangan dan lain sebagainya tapi khusus santri kalau di pondoknya Gus Miftah tetap jumatan karena khusus santri bukan orang luar begitu kalau yang solat diolok-olok bukan diolok-olok diingatkan jangan sampai kita ketular atau menularkan dari Muhammad Zainur Rifah di Instagram kata guru saya 15 Ramadhan Insya Allah korona lanyap dari Indonesia amin lah mungkin malah seneng aku diamin ke yang positif diamin ke saya medan-medan ini ya bosok canggamu rosa yang medan-medan ini umat umatku semangatnya kangen umurnya perkosa orang-orang yang dipangan melamak dendani biasa-biasa wailah tarawai pakai kulhu inna ajak istri protes lah hafalmu mongkuyok pemeneh pondok saya itu ada yang bertanya kenapa pondoknya tidak diliburkan santri saya itu hampir 200 saya suruh pulang silahkan yang mau pulang yang pulang separuh yang separuh itu gak pulang kenapa? karena kotanya daerahnya zona merah atau kalau dia pulang justru dia gak punya keluarga karena santri saya juga ada yang mantan napi dia sudah tidak diakui oleh masyarakat diakui sama keluarga lah mereka mau pulang kemana? kalau saya liburkan mereka saya taruh dimana? dari bulan Ramadan ini santriku tetap nengkeneh yomangan karu aku saononeh tetap menukui wai itu lebih penting daripada kita bahas kiamat Allah Allah canggam canggam tanya Gus kalau sholat traweh suratnya pendek-pendek boleh gak? boleh yang wajib itu fatihahnya surat-suratnya pahora wajib dianjaki gautama PSS Sleman aleh sembuh kapan nih belakangnya baru ya pahora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh badai badai nyewon perso kalau istri lagi mengandung sebaiknya puasa atau tidak kalau masih kuat puasa puasa kalau enggak ya sudah gak usah bayar fidya saja atau mengganti puasanya di hari lain di kemudian hari itu wah ada Pak DPR Sukron Arif Mutakin Pak DPR waktunya nyumbang yang banyak untuk rakyat gajinya dipotong untuk rakyat ada sedekah mbah-mbah kaum mbah-mbah mudin kayak kampung dibantu ada Pak DPR Pak Sukron Arif Mutakin kalau aku Pak DPR ayo sumbangkan gajinya sebagian hehehe bunda nonton ini bunda nonton di saat ini bunda mwah-mwah-mwah apa nyewon ucapan dukungan buat ODP PDP Corona ingat kita kena penyakit Corona itu bukan aib kita juga tidak pernah minta untuk kena penyakit Corona untuk teman-teman yang ODP PDP Corona yakinlah kita belajar dari orang berpuasa orang berpuasa itu ada hikmahnya lea ono poso mesti ono buko orang mungkin poso terus tanpa buko maka teman-teman hari ini yang kena Corona yang positif ODP PDP kamu gak usah berkecil hati berdoa saja di bulan Ramadan ini mudah-mudahan sakitmu dianggap oleh Allah dan kawan-kawan yang menerima orang ini jangan dianggap sebagai aib mereka juga tidak minta itu ini bukan penyakit yang memalukan ini semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala oke santai wai jangan dianggap aib malah dianggap aib semangat untuk kawan-kawan ODP PDP dan orang yang positif Corona oke poso-poso hobi ini mancing ngerapapogus orapopo sementingnya wakir sama untal sejadi masalah memancing pluk muntal malah cacingnya pakan diwi kita takut memancingnya pakan ini apa cacing salah memancingnya pakan ini segok goblok sehat selalu terima kasih Alhamdulillah di Facebook 6500 Instagram 3700 wow cos 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 amin amin sangking lampung hadir ya terima kasih mantap oke dari saudara Muhammad Rashid Husseini Instagram gusmirtab bagaimana hukumnya kalau solat jumat tidak dilaksanakan 3 kali orang yang tidak solat jumat tidak kali dan dianggap kafir atau fasik itu adalah orang yang tidak melaksanakan solat jumat tanpa udur kalau dia ada udur tidak solat beberapa kali tidak jadi masalah karena contoh udur begini contoh udur sakit contoh udur hari ini ada virus pabah kamu tidak jumatan lebih dari 3 kali pun gantinya solat dur sudah pernah saya sampaikan dulu wala ngajiki di semak orang dulu bilang konway kocomoto ini ini pertanyaan cara menghilangkan malah solat gimana gus kamu bayangkan kalau seandainya itu adalah merupakan kesempatan terakhir kamu solat kalau hari itu adalah merupakan hari solat terakhirmu ayo berapa banyak ahli kubur yang meninggal dunia ahli kubur yang meninggal dunia deh ahli kubur orang-orang yang telah kembali kepada Allah mereka menangis mendambakan pengen kembali ke dunia untuk bisa solat bahkan kamu tinggalkan solatmu ya Allah tanpa sebab kau ilu meninggal solat kamu kau solat tanda syukur nikmat ili ngorep orasui ibarat koyo mampir ngombey dunia sementara akhirat selawase selamat menangis Assalamualaikum gusus durung mata nih mata nih gandeng ngadu silu rupamu hai oke jadi begini ya Oh ada Ustadz Bayaki Arif sehat-sehat Ustadz salam untuk anaknya Ustadz Bayaki Alhafid mudah-mudahan segera berjodoh dengan Pak Ucrit kayak Ucrit nonton di kitab jadi doakan Ustadz Bayaki tuh Alhafid Quran bulan puasa belum ada yang bangunin sahur mesakih si jumlah-jumlah gusat puasa membersihkan hidung boleh apa tidak boleh ada upilnya gue sementeng upilnya ramah untal kalau upilnya ramah untal ya batal oke ya pertanyaan kembali dari Instagram Gus gimana kalau udah makan rezeki haram cara bersihin dirinya gimana tobat berjanji tidak mengulangi lagi jangan makan-makan yang haram-haram lagi bernyeminta sama Allah supaya dosennya diampuni banyak keluarkan sedekah zakat banyak berbuat baik sholat tobat supaya enak oke Gus itu lagi maaf pengampun kok sedang dintek ke dosennya bulan ramadhan ini itu rezikinya segera dibersihkan kata Pak Keesait di BPNO disarankan kita untuk membayar zakat lebih awal saja supaya bisa segera ditasarufkan kepada berak yang berak menerima terutama di musim corona ini dari Johan Gindas Amin Mbak Ujid plus Ustadz Bayaki waduh jodoh 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 saya pikir apa ini Pak Tadur saya pikir apa ini Pak sahur dewe buka dewe saya pikir apa ini Pak saya pikir apa ini Pak saya pikir bertanya dari saudara Alfie Kriyazis 15 bagaimana bisa jatuh cinta dengan Al-Quran jangan pernah kamu tinggalkan Al-Quran sering baca Al-Quran pahami Al-Quran supaya kemudian kita benar-benar bisa jatuh cinta dengan Al-Quran yang perlu kamu pahami begitu kamu membaca Al-Quran itu sama hanya kamu sedang omong-omongan dengan Allah kenapa? karena Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah jadi kalau kamu membaca Al-Quran maka kamu termasuk orang-orang yang sering berbicara dengan Allah maka saya ngiri kepada para penghafal Al-Quran kepada orang-orang yang hafal Al-Quran seperti tadi itu Ustadz Bayaki mereka adalah keluarganya Al-Quran Allah ahlul Quran ahlulullah orang yang hafal Al-Quran ahli Al-Quran itu adalah merupakan keluarganya Allah diakui keluarga kalau Pak Jokowi diakui keluarga kalau Pak Prabowo diakui keluarga kalau Gusti Allah sarannya bagaimana? harus menjadi ahli Al-Quran saya belum hafal Al-Quran guys bagaimana? ya mumpung Romadun ini ayo belajar urung hafal minimal moco dikit-dikit lah kita punya target pribadi bulan Romadun ini kalau bisa kita hatam Al-Quran minimal sekali keren orang mau turu ibadah mau turaturu turaturu dalileh ibadat tidurnya orang berpuasa adalah ibadah haa colok matamu suksu malekatnya mencek menek mencek menek mencek menek mencek menek Gus Paha Gus Muafiq Gus Kausar Kediri ada ustad-ustad yang lain Aakim Kiai Sa'id Pak Sekjen PBN ustad-ustad yang menek pokoknya saya ngapai-ngapai kabel dongaknya ustad Adi Hidayat ustad Abdu Somar siapapun lah jangan pernah kemudian kita benci satu dan yang lainnya pokoknya kabel itu ya oke pertanyaan selanjutnya masih tinggal sekitar tujuh menit kita selesai karena Instagram cuma satu jam kita lanjut besok malam insyaallah doakan kuotanya masih kita bisa ngaji terus orang mengturaturu romadun mengturaturu hari setiadi Assalamualaikum Gus nanya kalau selatau di rumah saat baca suratnya membaca tulisan buka contekan apakah sahaja boleh kamu gak apa suratnya baca koran begini juga boleh koran saja jangan tulisan tanganmu malah salah kabar Bismillahirrahmanirrahim boleh gak apa-apa go cara cepat sugeh gimana sugeh kering tawaan orang kalahnya kerja bertahun-tahun gak sugeh-sugeh orang kerjanya mau ngingah ini tapi sugeh apa pawaan kok sukabumi hadir oke Gus aku tanya gak dijawab pertanyaan mungkin apa cil masih tubuhan apa-apa gimau ini badah turaturu turaturu Gus panjenengan Gus seperti apa beliau orang luar biasa orang alim alamah saya ngiri dengan beliau doakan orang-orang seperti beliau panjang umur itu koran berjalan kamu berjalan kamu kalau ngaji sama beliau saja jangan sama saya kalau saya itu sudah gak ada yang lain baru kamu oleh ngundang aku sih dundang ngopong top ngopong gue wah bagus bahak itu itu orang-orang alim yang luar biasa ya lamiftah ini mengopos Gus kapan corona berakhir insyaallah sesepatnya karena corona buatan Cina dan biasanya buatan Cina itu tidak lama hukum Remy pas posok beripun Gus mbak ya daros Quran posok posok Remy danco danco aku Remy selesai aku apa ya senggahan lagi belan posok mau dipikir Remy mbak ya lian gos beripun suruh pakai masker boleh gak apa-apa aduh bulan posok Remy kiri kiri boja-boja ngajak ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini Yuli tukang cat abal-abal nyongkomen ratu diwaca Gus oh ya sahur sudah adan subuh boleh tidak karena terat bangun ya Allah lawis adan subuh itu sudah mulai waktu sholat waktu puasa sudah sudah haram untuk makan membatalkan puasa kalau kamu bangun kalau kamu bangun baru imsak imsak itu boleh tapi kalau sudah gak boleh makan itu tapi kalau masih imsak boleh kalau sudah adan subuh gak boleh runga 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 kuping mu Gus gimana hukumnya puasa tapi boleh boleh saja tapi kebuangan teman gara-gara posok ibadah lainnya ini gak macam-macam gitu kan itu kapan kandramayu lagi Insya Allah secepatnya kalau corona berakhir salam dari Maniwangi terima kasih diakhiri dola tolak wabak Gus kita berdoa sebelum waktunya habis doa tolak balak Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Rabb bila virus corona ini adalah merupakan ujian darimu ya Allah jadikanlah kami semua masyarakat Indonesia dan dunia ini ya Allah wabil khusus sahabat-sahabat saya menyaksikan acara malam hari ini ya Allah engkau berikan kelulusan atas ujian ini ya Allah tapi bila virus corona ini merupakan hukuman darimu ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang selamat ya Allah ya Allah ya Rabb kami merindukan Ramadan tanpa corona ya Allah kami merindukan sholat tarawai bersama-sama di masjid ya Allah kami merindukan buka puasa bersama dengan sahabat-sahabat kami ya Allah di malam yang mulia ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah segera singgirkan corona dari bumi ini ya Allah ya Allah ya Rabb kami memohon kepadamu ya Allah engkau hilangkan virus corona di bulan yang suci ini ya Allah membaca Al-Fatihah sekali pas tolong diulangi 11 kali tolong diulangi 11 kali insyaAllah insyaAllah Corona segera berakhir Ramadan ini tidak Berlalu dengan sia-sia Banyak amal-amal yang kita lakukan Dan semuanya besok berakhir bulan Ramadan Kita akan seperti bayi yang baru lahir dan rahim ibunya Terima kasih Kita sambung besok malam Insya Allah kajiannya kitab yang sama Kitab wasiatul mustafa Yang mau beli kitabnya disemak silahkan Kalau enggak cukup mendengarkan Kalau bisa ditulis secukupnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya